musik Oke, khususnya musik blues sebetulnya untuk mendapatkan feel ketika kita memainkan blues itu gak butuh note yang banyak banget cuman sedikit note sebetulnya blues itu ibarat kolam yang sangat kecil banget tapi itu dalamnya gak terhingga jadi tugas kita adalah gimana caranya bukan untuk melebarkan kolam itu tapi gimana caranya untuk menyelami sedalam-dalamnya kolam itu so, cuman 1, 4, 5 progresinya cuman 12 bar blues tapi gimana caranya kita dalam banget untuk menyelami 1, 4, 5 itu so, disini gue ada formula yang namanya the deep 4 sorry, the deep 4 notes the deep 4 notes adalah setelah kita memainkan cuman A, C, D, E cuman itu aja kalau kita main dari chord A cuman itu gak kurang gak lebih kita cuman memainkan 4 note itu tapi kita selami sedalam-dalamnya kita bisa bending kita bisa kasih vibra kita bisa slide kita bisa hammer on, pull off, dan lain sebagainya semua teknik kita bisa pake tapi jangan lebih dari 4 note tadi langsung aja ya kita langsung ke contoh pake backing track nah, kita mengaplikasikannya 4 note tadi kayak gimana oke, gini contohnya gue mainnya dari CIS gitar gue turun setengah 4 note ini tuh ya kita bisa bending tapi jangan lebih dari 4 note itu selamat menikmati 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 pake micro bending juga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pada saat menikmati atau kita bisa pake tekniknya albert king pake overband Nah, sekarang kita coba lagi pake backing track pake tekniknya Albert King. Masih sama, tapi kita coba pake backing track. Ini jadi. Jadi gini. Itu to ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, itu tadi The Deep. 4 notes. Jadi 4 note tapi kita selami dengan sedalam-dalamnya. Kolam yang kecil banget. Yang disebut blues. 145, 12 bar blues. Nanti misalkan pengen lebih melebar kayak Robin Ford atau Larry Carton. Atau juga bisa kayak Chris Chain atau misalkan Eric Gales. Untuk mendapatkan feel blues yang sangat-sangat dalam. Itu sebetulnya gak harus kita melatih dengan banyak note. Itu tadi The Deep for notes. Ada yang namanya micro banding. Gue yakin di sini sebetulnya dengan nama itu masih banyak yang asing. Tapi sebetulnya kita sering banget ngeliat teknik ini di gitaris-gitaris idola kita. Terutama untuk gitaris blues yang banyak menggunakan teknik banding. Terima kasih telah menonton!